Pemirsa seorang pedagang cabai di Pasar Bukit Sulap Lubuk Linggau diringkus Satuan Narkoba Polres Lubuk Linggau lantaran menjual narkoba jenis sabu di lapak dagangannya. Polisi mengamankan barang bukti 14 bungkus plastik klip kecil berisikan sabu-sabu seberat 2,18 gram dan sejumlah barang bukti lain yang disimpan tersangka di sebuah asbat. Satuan Narkoba Polres Lubuk Linggau meringkus Matgun alias Gun Pedagang Cabai di Pasar Bukit Sulap Kelurahan Pasar Satelit Jamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau tersangka ditangkap saat tengah berjualan di dalam lapak jualan cabai miliknya karena menjadi pengedar narkoba. Tersangka Gun merupakan warga desa Belitar Buka Napsidang Kelingir Janggebeng Provinsi Bengkulu. Kronologis penangkapan bermula saat anggota Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau mendapati informasi jika pelaku sering bertransaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tersangka sering transaksi di dalam lapak jualannya. Kemudian anggota langsung bergerak cepat melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu sebanyak 14 paket plastik klip kecil berisi sabu-sabu seberat 2,18 gram. 8 bal plastik klip kosong ukuran kecil, 1 unit handphone mirip Samsung lipat warna hitam, 1 unit handphone mirip Nokia warna merah, dan uang tunai sebesar 1,1 juta rupiah yang disimpan tersangka di sebuah asbak. Inisi album ini sudah beberapa bulan yang sebelumnya kita dapat informasi, khususnya dari Sat Narkoba, informasi dari masyarakat, bahwa ada diduga jadi transaksi oleh salah satu pendekang. Kemudian dari personil Sat Narkoba, melalui kasat narkoba, menurunkan tim untuk melakukan observasi. Observasi setelah matang, dilakukan RPE atau penangkapan terhadap yang diduga pelaku atas nama gun dan didapati BB tersebut dalam sebuah asbak di bawah lapak, lapak, cabai. Hasil interogasi pelaku mengaku baru satu bulan mengedarkan narkoba dan membeli sabu dari pelaku jona yang beralamatkan di Simpang Kapur Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lubung Provinsi Bengkulu. Tim Liputan, Silampari TV